Ya, nikel akhir-akhir ini memang menjadi salah satu komoditas yang ramai diperpincangkan di tanah air. Bagaimana tidak karena selain nikel juga menjadi salah satu komoditas andalan Indonesia di mata dunia, logam berwarna putih keperak-perakan ini juga diputuhkan dalam pengembangan mobil listrik di mana nikel menjadi bahan baku utama baterai kendaraan tersebut. Nah, tak heran rame pula perusahaan berbondong-bondong mencoba meraup cuan dari nikel sebagai tambahan pendapatan atau menjajaki ekspansi bisnis mereka di masa yang akan datang. Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam demam nikel menjangkit emiten RI. Di sini memang berbicara terkait mobil listrik, memang terjadi sebuah pembicaraan yang seru begitu ya untuk diperbincangkan akhir-akhir ini di mana memang kita ketahui atas hal tersebut semua mata juga tertuju pada Indonesia karena kita memiliki sumber daya nikel yang berlimpah yang pastinya jadi incaran untuk pengembangan kendaraan berbasis listrik. Dikuatkan pula dengan realita yang mana bahwa kini dunia juga tengah beramai-ramai menuju transisi energi atau dapat dikatakan adanya peralihan dari kendaraan berbahan bakar minyak menuju kendaraan berbasis listrik. Apalagi deretan perusahaan besar seperti Tesla, Hyundai, Wuling, dan lain-lain sudah memasang kuda-kuda dengan memproduksi kendaraan listrik terbaik mereka. Jelas sudah dengan kondisi ini keberadaan pabrik baterai untuk menyimpan energi listrik pun tentu menjadi sangat penting untuk dikembangkan di masa kini. Begitupun dengan Indonesia yang kini juga aktif begitu ya kian mendekati atau gencar mendekati perusahaan kelas dunia di mana untuk diajak kerjasama atau berinvestasi membangun pabrik baterai hingga mobil listrik di tanah air. Dan apabila semua berjalan sesuai harapan dapat dibayangkan pula bagaimana strategisnya posisi Indonesia dalam berkontribusi ataupun tren pengembangan kendaraan listrik di dunia. Tentu dengan adanya tren ini konsumsi nikel juga diproyeksikan akan meningkat di mana data dari Wood Mackenzie disitu juga memang menjelaskan bahwa pertumbuhan kendaraan listrik diperkirakan juga akan meningkatkan permintaan nikel dunia hingga 550 ribu ton per tahun ataupun pada tahun 2031. Atau jumlah ini naik dibandingkan konsumsi nikel untuk kendaraan listrik dan juga baterai di bawah 200 ribu ton pada tahun 2019. Dan juga adanya proyeksi terkait kenaikan permintaan nikel juga ikut disampaikan oleh Uni Eropa di mana pihaknya juga melihat adanya lonjakan permintaan nikel dari sektor kendaraan berbasis listrik secara global sebesar 2,6 juta ton nikel hingga tahun 2040 nanti. Padahal pada sebelumnya Uni Eropa ini juga memang hanya memproyeksikan kenaikan sebesar 92 ribu saja pada tahun 2020. Sedangkan data untuk pasokan nikel Indonesia sendiri mencapai 27% dari pasokan dunia dan sampai sini tentu bisa dibayangkan cuan yang sangat besar ada di depan mata bagi Indonesia apabila mampu memaksimalkan potensi yang ada. Nah ini lalu siapa saja perusahaan-perusahaan besar pemain nikel di Republik ini bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah disini dalam hal produksi nikel tentunya nama-nama seperti Vale Indonesia dan juga Antam sudah tak asing lagi di telinga kita. Karena memang perusahaan-perusahaan ini sudah menjadi pemain lama di Indonesia khususnya dalam memproduksi biji nikel. Bahkan data dari kementerian ISDM juga membuktikan bahwa memang INCO pada tahun 2014 sudah memiliki kontribusi dalam produksi nikel mencapai 77% dari produksi logam nikel tanah air. Dan apakah saat ini masih bertahan porsi kontribusinya? Dan memang ternyata tidak begitu ya posisi INCO dan juga Antam dalam menguasai produksi nikel di Indonesia ternyata kian menurun atau merosot tajam dari tahun 2014 ke tahun 2018. Dimana kementerian ISDM juga mempublikasikan data terkait posisi kontribusi produksi nikel tanah air ataupun di tahun 2018 yang memaparkan bahwa untuk INCO sendiri hanya menguasai 22% saja. Lalu juga kalau kita lihat begitu ya disini juga memang Antam juga ikut turun begitu yang tadinya menguasai sekitar 19% kini hanya 5% saja. Dan fakta juga membuktikan dimana saat ini Indonesia Murawali Industrial Park atau IMIP lah yang menguasai kontribusi nikel mencapai 50% banyaknya. Dan perusahaan lain seperti Virtu Dragon dan juga Virtu Dragon asal Cina dan juga disebutkan menguasai 11% produksi nikel. Lalu juga ada harita yang menguasai sebanyak 6% nikel tanah air. Nah ini lebih lanjut kementerian ISDM juga menjelaskan bahwa hal seperti ini atau terkait komposisi industri nikel masih akan terus berubah-ubah begitu ya hingga tahun 2023 nanti. Karena melihat pertumbuhan pada sektor ataupun industri nikel ini yang cukup masif begitu. Namun memang saat ini sebanyak 90% dari outlook pengembangan smelter di tanah air masih berada pada intermediate produk seperti nikel ataupun NPI bebitnya nikel pick iron yang mana memang cukup besar 90% disini dan juga bisa kita lihat juga seperti apa begitu ataupun perusahaan apa lagi yang akan masuk atau merambah di industri nikel. Bisa kita lihat di sana selanjutnya. Nah kalau disini nama-nama perusahaan yang sudah terdengar merapatkan barisan ke bisnis terkait komoditas nikel adalah PT Resources Alam Indonesia atau KKGI dan juga PT Harum Energy atau HARUM. Nah disini kalau kita lihat kedua perusahaan ini juga diketahui tergoda begitu ya dengan makin menjanjikannya prospek nikel begitu untuk ke depannya dan juga pengembangan mobil listrik juga semakin sering begitu digaungkan saat-saat ini. Nah memang seperti contohnya emiten berkode KKGI ini memang juga bisa kita lihat dimana telah melakukan pengikatan jual beli saham pada dua perusahaan nikel sebesar 70% yaitu PT Buton Mineral Indonesia dan juga Bira Mineral Nusantara. Nah disebutkan dalam proses jual beli saham tersebut nilai transaksi tidak material dengan harga pembelian sebesar 175 juta pada harga nominal saham BMI dan 175 juta rupiah saham BMN atau Bira Mineral Nusantara. Lebih lanjut perseroan juga menjelaskan bahwa pembelian saham kedua perusahaan tersebut merupakan upaya perseroan untuk mempersiapkan ekspansi bisnis ketambang nikel tentunya dan juga sebagai langkah diversifikasi bisnis perseroan dimana saat ini masih ditopang oleh komoditas batu bara seperti yang teman saya sampaikan tadi. Dan juga selanjutnya perusahaan lain yang juga mulai menjajaki bisnis nikel adalah PT Harum Energy atau Harum disini memang kalau kita lihat emiten pertambangan batu bara ini juga mempublikasikan bahwa pihaknya terus menambahkan kepemilikan sahamnya di Nickel Mines Ltd. Perusahaan tambang dan pengolahan nikel yang sahamnya juga tercatat di Bursa Efek Australia dan juga menyebutkan bahwa Nickel Mines ini juga memegang kepemilikan saham sebesar 80% terhadap Hengjaya Mineralindo perusahaan yang melakukan eksplorasi nikel di daerah Morawali, Sulawesi Tengah. Nah ada benang merahnya begitu ya ada pun Harum juga terus menambahkan sahamnya di Nickel Mines secara bertahap yang mana pada 2 Juni 2020 lalu Harum juga memborong sebanyak 68,53 juta saham dengan harga jual beli sebesar 34,26 juta dolar Australia. Lalu menambahkan lagi kepemilikan sahamnya pada 16 Juni tepatnya 16 Juni 2020 yang mana memang Harum membeli 10,55 juta lembar saham lagi dengan harga 5,27 juta dolar Australia. Nah realita yang ada terhadap perentetan aksi korporasi yang dilakukan oleh kedua perusahaan ini memang dapat dikatakan keduanya juga sudah mulai tancap gas meraup cuan dari industri nikel tanah air. Dan akan ada lagi sejumlah perusahaan lain yang ikut terjun dalam industri nikel kita nantikan saja. Terima kasih telah menonton!